Gaya asem Sumatera, benar, itu Sumatera Di Pulau Bangka Belitung Dikirim sampai ke Jakarta Dan Jakarta dikirim lagi ke tempat kita Langsung di hari yang sama Keren ya, sekarang canggih banget tuh Jadi kita kirimin dan kita akan review produk ini Produk salah satu UMKM kita Dan saya harap sahabat kuliner bisa terinspirasi Dan pasti mendukung UMKM dengan cara membeli Follow IG-nya, komen juga, ditanya juga Di-share pasti ya ke teman-temannya, oke? Nah ini sahabat kuliner udah muncul produknya Jadi kita dikirimin langsung dari Bangka Seperti saya bilang, Bangka itu ternyata deketan sampai lembang ya Makanya produknya ada empe-empe juga Nah ini spesialnya adalah nih Namanya otak-otak Otak-otak sandi Otak-otak sandi Nah jadi nama UMKM namanya otak-otak sandi Si otak-otaknya ini unik banget, kecil Dari ikan belinyu Ikan belinyu, ikan belinyu kayak apa ya? Nah kayak beginilah ikannya ya Ikan belinyu Terus kita dikirimin juga ini ada empe-empe Empe-empe seset Tapi ini yang menarik hitam nih Warna hitam Jadi dia bungkusnya pakai kotak seperti ini ya Karena dari luar kotak Nah Terus ini yang spesial Namanya S-I-Gos C-Gos 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 Ini spesial nih Dari Bangka Jadi produk langsung dikirimin Langsung katanya fresh Jadi bisa langsung kita konsumsi Tanpa kita panasin Cuma kalau dipanasi mungkin lebih segera kali ya Cuma katanya ini udah bisa dimakan Kita tes Apakah ini katanya lembut Ini namanya belinyu Belinyu Katanya sih enak Kita tes dulu Jangan kata-katanya aja Kita tes langsung Otak-otak Sandi Otak-otak Sandi Dari Bangka Ini seperti Rumor-rumornya Otak sandi ini empuk Enak Wangi Dan Gurih Oh ikan Ini sambelnya juga menarik nih Ini sambel terasi Dicampur tauco Eh apakah rasanya Terasi ya dapet Ada asem-asemnya Tapi ini unik ya Ini senak nih Ini sambel Sambel otak-otak Yang Yang satu-satunya coba kayak begini rasanya Isinya ini ya Dia dari ikan belinyu dan sagu tani Ikannya banyak Ikannya banyak Tau dari mana ikannya banyak Lihat tuh Poli-polinya tipis Lembut terisi daging semua Daging ikan Jadi dalam kuliner Biasanya pempek Itu warnanya putih Krem gitu kan ya Putih-putih krem Dari ikan dan tepungnya Nah ini unik nih Pempek otak-otak sandi Warna hitam Tolornya sampe Bagus sih Jadi telurnya Kontras banget sama kulitnya Ya aromanya Aromanya pempek Aromanya ikannya Terus Hitam ini aman Hitam ini kita dapet info Dari tinta cumi Tinta cumi 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 Tinta cumi Jadi tinta cumi Jadi aman banget Buat konsumsi Kita dikasih nih Kulit Ini kalau Basak Ini kayak baso Baso ikannya Sumatera sih Atau Orang sini Biasa sebutnya Kulit ikan Kulit ikan juga kurang-kurang Mirip kayak ginilah Terus kita dikasih uyen Ada rempah-rempahnya gitu Kita cobain Pake sambalnya Si uyen Ini talus guys Masih rinyanya Dalamnya Luarnya gak keras Dalamnya empuk Ini kalau gak pake kuah Gak seger Nah Seperti biasa nih Gak seru kalau ada indonescom Kita ngomong packaging Secara packaging Ini sederhana banget Mungkin karena dari luar kota ya Jadi bisa diprosen juga Dia kasih packagingnya Seperti ini Biasa aja Plastik biasa nih Plastik web biasa gini Buat otak-otaknya Ini sih umum sih Umum semua pake ini Cuman saran saya ini bagus Kalau ada namanya sih Otak-otak sandi gitu Ini gak ada Ini berusnya apa ini Selamat menikmati Ya masukan saya Untuk otak sandi ini Ditambahin lah label Otak-otak sandi Itu murah Pake stiker Tempel juga masih better lah Terus untuk kotak juga sama Kotaknya pake kotak yang bisa micro-ave Ini kotak food grade Yang bisa di micro-ave Juga polos Saran saya juga dikasih stiker Mungkin maksudnya bisa gampang dipanaskin juga ya Tapi udah better lah Ini masih aman Dibanding pake sterofoam ya Ini gampang terurai juga kan Ini simple banget Kita gak usah pakai piring Guys asem Asem Terus dia ada ebi Ebinya juga berasa Seger sih Nah kita cobain si pempenya Kuahnya kan tadi rasanya Apa ya Asem gitu ya Rasa pempek Tapi ini kuahnya pekat banget sih Jadi asem dengan si ebinya itu Bercampur Jadi dia kayak ebinya udah di blend Sama si kuahnya sih Jadi bukan ebi-ebi Dia rasanya unik Nah buat anda yang penasaran Langsung aja kepoin IG-nya Otak-otak sandi Langsung tanya ke sana Langsung order Cicipin apa yang si Indra Escon coba ini Kita celup dulu Jadi ini hitam apa sih Rasanya Apa rasanya kayak cumi-cumi Karena ini ikan tenggiri Cuman titanya doang Yang ada cumi-cuminya Kenapa gak dagingnya Mungkin aloh harinya Jadi rasanya ini ya Seperti katanya-katanya Ini cocok sih Jadi oleh-oleh Bangka Jadi kalau siapa ke luar Kalau lagi jalan ke Bangka Boleh coba Langsung otak-otak sandi Alamat jelasnya liat di instagramnya Ini pempenya umum Cuma dia entah kenapa Dan ada aroma-aroma Khusus gitu Kita lumurin Dengan kuahnya Kita hidup dengan kuahnya Apakah rasanya? Saya lebih suka yang celup Yang celup lebih kena Asem-asemnya dapat Si kulit ikan ini mirip Kayak bakso ya Terus bawa-bawa ikan tenggiri Mungkin kalau saya Buat sahabat kurnian Ini memang kasnya asem Jadi yang punya lambung Atau emah Salah saya Jangan terlalu banyak makan ini Yang si kuahnya ini Karena kuahnya asem sih Jadi kalau di Palembang Atau kameramen ini Ini namanya kuah cukok Tapi kalau di Bangka Mungkin sama kali ya Cukok juga Makanya dia asem Jadi kalau Palembang asem itu Memang Dia gak manis Kuahnya itu Yang saya rasain Kebanyakan asem-asem gitu Kita akan coba Si minumannya Dessertnya ini Bau Santan Apa ini disini Kita lap dulu Ini sih Dari ngeliat aja Sudah bikin Napsu loh Beneran ya Cobain ya Yuk makan yuk Dia pakai cicak hitam Saya kira rasanya Manisnya Manis banget kan Ternyata enggak loh Mungkin karena santan ya Cicak-cicak hitam Diparut Mutiaranya Kecil-kecil Jadi pas Seruput itu Cuman kayak Apa ya Cuman kayak ada Sensasi Lembut Tapi Enggak Enggak susah telan Gimana sih ya Langsung Ngedot gitu dia Jangan harap Anda gigit lagi Tumuti aranya Anda benar-benar Selusut habis Otak-otak ini sih Menurut saya 5 Ini otak-otak ini mantap Rasanya itu Enggak kayak Mungkin Apa ya Mungkin karena ikan belinginya Yang bikin kenyal Garing enak sih Dan cara proses Dan ini belum saya panasin loh Ini bener-bener pure Langsung dari sana Datang belum saya panasin Langsung saya coba Ternyata masih enak Enggak keras Terus Digigitnya kenyal-kenyal Saya yakin ikannya banyak ini Mungkin kalau OPP yang warna hitam itu Cuman sensasinya aja Warna hitam Sama ada aroma-aroma Khusus sih Kalau buat sahabat kuliner Mau cobain Langsung aja cari Otak-otak sandi Cobain otak-otak hitam Kayak apa Ini juga saya belum lihat Di Indonesia Di Jakarta Khususnya jual di mana Mungkin kalau sahabat kuliner tahu Boleh komen di bawah Buat nanti Sahabat kuliner yang lain Bisa lihat juga kan Oh ya gak usah jauh-jauh Misalnya Mungkin otak-otak sandi Mau buka di Jakarta Terus ada yang mau Kolaborasi juga Welcome aja Langsung aja Otak-otak sandi ya Langsung aja Kepo Instagramnya Buat saya Si otak-otak ini secara overall Keseluruhan dengan kuahnya Itu 4,5 Kenapa 4,5 Karena saya Masih Termasuk Jakataren banget Jadi Yang asam ini Sebenarnya Buat orang Jakarta Yang kayak saya Begini nih Terlalu asam Mungkin agak manis Dan untuk Si Cigos ini nih Si es cincau ini Buat saya 5 Ini seger banget Dia tidak pas banget Manis Dan si santennya Ini bener-bener Satu plastik Satu porsi ini Ada 3 plastik 3 Saya cemplung Jadi satu Dan pas rasanya Oke Sampai jumpa di video kali ini Like, comment, subscribe Video ini Dan pastinya Dukung orang kalian Dengan cara anda Share video ini Dan pastinya beli ya Beli Dan belinya kasih tau Dapat referensi Kulian TV gitu Oke ya Dapat referensi Kulian TV Itu ingat ya Dapat referensi Dari Kulian TV Oke Sampai jumpa di video ini Saya Idris Kupamit Bye-bye